Pemirsa pada reses anggota DPRD Kota Jambi tahap 1 daerah pemilih 1 kota baru, Jeffrey Zen. Masyarakat banyak mengusulkan mengenai perbaikan infrastruktur dan pendidikan politik bagi remaja. Jumat 3 Maret 2023, anggota DPRD Kota Jambi Jasrul menggelar kegiatan reses tahap 1 di Kecamatan Kota Baru yang dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan reses ini digelar di Kelurahan Kenali Asam atas Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Jasrul mengatakan bahwa masyarakat banyak mengusulkan mengenai infrastruktur jalan yang ada di RT tersebut, kemudian juga persoalan pendidikan politik bagi anak-anak dan remaja, serta kekerasan tentang bahayanya narkoba. Tak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait musrenbang yang tidak terlaksana dengan semestinya. Jasrul juga menyampaikan aspirasi masyarakat ini akan diperjuangkan olehnya, selaku Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Jambi, ia juga berharap dengan usulan serta masukan yang ia terima. Semuanya bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi. Juga sudah banyak masukan-masukan dari masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai kepada pembangunan spiritual ya, termasuk krisen masyarakat hari ini adalah masalah narkoba dan kekerasan terhadap anak. Insya Allah ini akan kita kumpulkan nanti dan akan menjadi sebuah masukan kita kepada pemerintah Kota Jambi insya Allah. Di samping itu, pandangan masyarakat Jambi khususnya Kelurahan Kenali Asam terkait kinerja Jasrul tak bisa dianggap remeh. Hal ini disampaikan oleh Abakar Ibrahim selaku tokoh masyarakat setempat. Semua tanggapan masyarakat untuk kinerja Jasrul positif, terutama dalam bidang keagamaan dan spiritual. Ibrahim juga menuturkan, dikenali asam atas Jasrul sangat dikenal dalam bidang keagamaan. Bahkan sebelum Jasrul menjabat sebagai anggota di PRD Kota Jambi, ia dikenal sebagai ustadz yang selalu mengisi ceramah di masjid-masjid. Kalau Pak Jasrul ini untuk Kelurahan Kenali Asam atas, pertama dia memang orang masjid, termasuk saya menolong dia di sana. Dia adalah junior saya. Saya lebih duluan di Pertamina ini bergabung di badan damai selama. Itu adalah tanggapan seluruh masyarakat ini positif, terutama terhadap bidang agama. Beliau ini, beliau yang dikenal di sini adalah di bidang agama. Di samping itu menanggapi masukan masyarakat terkait pendidikan politik untuk remaja. Herukus Tanto, selaku ketua DPW PKS Provinsi Jambi menjelaskan. Partai PKS Provinsi Jambi di bidang kepemudaan sudah menggagas PKS Pemuda Institut. Ada pun tujuan dari PKS Pemuda Institut tersebut, yakni mengumpulkan para pemuda yang ingin belajar, serta mendalami ilmu politik yang ada di Indonesia. Mulai dari sejarah partai politik, hingga bagaimana kerjanya anggota parlemen, sudah dirangkum dalam materi yang disusun seperti perkuliahan. Dengan adanya PKS Pemuda Institut tersebut, Heru berharap agar para pemuda mau belajar dan mendapatkan wawasan, serta informasi mendalam terkait partai politik dan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan untuk hal itu, Partai Kederaan Sejahtera di Provinsi Jambi melalui bidang kepemudaan sudah menggagas namanya PKS Pemuda Institut, yaitu mengumpulkan para anak-anak muda yang ingin mengetahui lebih jauh, lebih luas lagi, lebih mendalam lagi terkait dengan politik yang ada di Indonesia. Mulai dari sejarahnya partai politik, sehingga bagaimana peran anggota Dewan di parlemen, itu semua dirangkum dalam satu materi yang memang disusun, seperti sebagaimana istitut atau perkuliahan.